Assalamualaikum, hai men, apa kabar nih? Mudah-mudahan pada saya terus. Udah lama gue gak bikin video youtube selain youtube short, karena kesibukan di dunia nyata, membuat gue gak sempet untuk bikin video yang agak panjang. Makasih ya buat yang udah nonton video-video gue. Jadi di video ini, gue mau unboxing paketan ikan maskoki rancu gue. Gue beli ikan maskoki ini dari Tulung Agung, ada 9 ekor, ukurannya sih kecil, 7-9 cm. Dan ini ikan maskoki rancu red white atau RW. Dan kenapa gue beli jauh-jauh ke Tulung Agung, ya alasannya, karena gue cocok aja sama ikannya. Dan yang paling penting, harganya juga cocok sih. Udah di unboxing, sekarang kita aklimasi dulu. Ini penting banget, apalagi untuk ikan maskoki yang dari luar kota gini, yang 24 jam di dalam packing. Jadi perlu banget adaptasi dan penyesuaian parameter air yang baru buat si maskoki ini. Di situ, sementara kita taruh dulu di baskom kecil ini. Nanti kita ganti air dengan cara dripping aja. Supaya penggantian air yang lama ke yang baru, supaya si ikan maskoki itu gak kaget dan stress. Nah, ini udah di akuarium display. Gimana menurut lo? Bagus enggak nih ikannya? Comment ya. Kalau untuk gue sih, ini cukup sesuai ekspetasi ya. Gak terlalu buruk lah. Abis ini, jangan buru-buru dulu digabung sama ikan yang di akuarium utama. Amati dulu di akuarium khusus untuk ikan yang baru ini. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya, biasanya, maskoki yang dari luar kota gini suka ada parasit atau kutu gitu. Kalau dipisah dulu, bisa kita amati. Kalau ada kutu, tinggal kita cabut aja. Bagusnya sih, bisa dulu, 3 hari lah. Tapi kalau gue, kayaknya sehari aja. Jadi, besok bakal gue langsung taruh di tank utama. Bareng sama ikan yang udah lama. Oke, mungkin segini dulu aja video dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum.